Intro Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada video kali ini kita akan bahas mengenai aplikasi Lazada Kenapa Paylanter tidak bisa digunakan ya teman-teman Silahkan teman-teman simak aja video ini Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar my please dari kami Nah ada beberapa penyebab kenapa kita tidak bisa menggunakan Paylanter kita yang sudah aktif ya Tentu teman-teman harus cek terlebih dahulu apakah Paylanter teman-teman itu aktif Dengan mengeceknya di bagian akun sini, teman-teman geser aja ke bawah ya Disitu ada limit Paylanter, pastikan limitnya itu cukup ya Disitu saya punya 200 ribu aja limit Paylanter ya Kalau teman-teman Paylanter ini tidak bisa dipakai Oke teman-teman coba cek ini, saya sudah browsing penyebabnya ya Yaitu yang pertama bisa aja aplikasi Lazada teman-teman yang belum update Silahkan teman-teman cek terlebih dahulu aplikasi Lazada teman-teman di Playstore Apakah sudah versi yang terbaru atau tidak Dengan caranya teman-teman ketikan aja Lazada kayak gini ya Kemudian pilih klik, nah kalau masih ada tulisan update seperti ini Silahkan teman-teman klik aja update terlebih dahulu Dan ditunggu aja proses download dan instalasi aplikasi Lazada yang terbaru ya teman-teman Nah ditunggu aja ya, sambil menunggu saya jelaskan yang kedua Penyebabnya adalah yang kedua itu Paylanter Lazada belum diaktifasi Silahkan teman-teman aktifkan ya seperti yang saya sampaikan tadi Pastikan di bagian Lazada di akun ini teman-teman sudah mengaktifkannya Untuk tutorial cara mengaktifkan sudah saya buatkan ya teman-teman di video sebelumnya Atau kalau saya ingat saya taruh di akhir video aja Akan muncul layar di akhir video saya taruh di bagian situ aja ya teman-teman Oke, kemudian yang kedua Yang kedua itu bisa saja dikarenakan terdapat cicilan yang belum lunas ya Ini biasanya yang sering terjadi ya teman-teman Ada cicilan dari teman-teman yang belum teman-teman lunasi disitu Kenapa Paylanter Lazada tidak bisa digunakan Biasanya Paylanter tidak bisa digunakan Ini karena pengguna Lazada belum melakukan pelunasan cicilan ke Lazada Ataupun Akulaku Jadi Lazada dengan Akulaku ini bekerjasama Untuk ngecek siapa pengguna yang masih punya tunggakan Jika kalian masih memiliki cicilan Maka secara otomatis Paylanter ini tidak dapat digunakan Nah kemudian disitu ada telat bayar angsuran juga ya teman-teman Teman-teman tidak akan bisa menggunakan Lazada Paylanter apabila teman-teman memiliki telat bayar angsuran Oke sebenarnya saya bakalan jelaskan disini ya Lebih singkatnya lagi kita coba buka aplikasi Lazada Kembali setelah kita update tadi ya Ini versi yang terbaru ya teman-teman Coba yang paling inti adalah teman-teman kadang tidak mengaktifkan ya Tidak mengaktifkan disini teman-teman Nah kita coba lihat punya saya ya limitnya berapa Nah disini limit saya adalah 200 ribu Selamat anda berhasil mengaktifkan Lazada Paylanter Silahkan teman-teman aktifkan Dan nanti berbelanja itu Jangan sampai lebih dari limit Paylanter nya ya teman-teman Misal harganya harus di bawah 100 ribu Jadi teman-teman tidak bisa berbelanja yang di atas 200 ribu Misal ini ya ini harganya 280 ribu Kemudian kita beli sekarang Kemudian disini kan ketika dilihat Lihat semua metode ya Jadi kita tidak bisa melakukan pembayaran Lazada Paylanter disini Oke kita bakalan coba Bentar kita kembali Kita coba yang harganya di bawah 100 ribu Misal ini ada sandel atau sepatu ini ya Oke kita pilih ya Oke harganya 23 ribu Nah ini sudah aktif ya teman-teman Dengan cicilan ya Jadi disini Teman-teman sudah bakalan bisa mengaktifkan Atau memunculkan Lazada Paylanter Oke semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman Silahkan like jika suka Subscribe juga berkenaan Dan jangan tunggu di komentar jika ada yang ditanyakan Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati